Hai semuanya, nah di video kali ini, Mimin akan ngebahas beberapa hewan yang membuat sarang di tempat tak terduga. Kalian pasti penasaran kan apa aja itu? Daripada kelamaan, yuk deh langsung aja kita bahas. Tapi sebelum menonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga, biar teman-teman semua gak ketinggalan informasi menarik dari fakta dunia. Hewan liar yang satu ini kadang ngasilin banget guys. Pasalnya, sekumpulan bayi rakun malah hidup di dalam tembok bekas cerobong asap. Sontak pemilik rumah langsung memanggil petugas penyelamat hewan untuk membongkar tembok tersebut. Setelah tembok dibongkar, terdapat bayi-bayi rakun. Para petugas langsung memindahkan satu persatu rakun tersebut ke kotak penghangat. Selanjutnya, para petugas memancing induk rakun untuk keluar dari cerobong asap. Namun ternyata induk rakun malah pergi menjauh guys. Setelah kita tutup kotaknya, dan... Guys, kalau kalian nemuin sepetak rumput coklat di antara rumput hijau, coba di cek deh. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya. Karena, sebuah komunitas penyelamat hewan di wilayah Ontario, Amerika Serikat, secara tak sengaja menemukan hewan di sebuah rumput kering di sebuah rumah. Setelah rumput kering itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sekumpulan bayi kelinci liar yang bersarang di dalamnya. Lihat deh, kemas-kemas banget kan kelinci-nya? Para petugas menunggu, kelinci itu baru berumur beberapa minggu. Para petugas juga memberitahukan jika kita atau pemilik rumah melihat hal tersebut agar membiarkan kelinci liar itu hingga tubuh dewasa. Kalau biasanya Tupai membuat sarang di atas pohon, namun kali ini Tupai malah membuat sarang untuk anak-anaknya di sebuah jendela rumah. Terlihat dalam video, petugas penyelamat Ontario menunjukkan bayi-bayi Tupai yang ada di dalam jendela. Wih, lucu-lucu juga ya! Sedangkan induk Tupai tersebut berjaga di samping sarang. Petugas penyelamat pun akhirnya memindahkan bayi Tupai tersebut satu persatu ke dalam kotak yang telah diberi penghangat. Kotak itu pun selanjutnya diletakkan di atas atap agar induknya bisa menghampiri anaknya. Nah guys, itu tadi beberapa binatang yang membuat sarang di tempat tak terduga. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya! Bagaimana menurut kalian? see how cute they are alright, got some hair